halo halo guys balik lagi ke channel gua Bang argy gaming dan gua hanya melaporkan bot semakin banyak ya di tempat gua farming juga semakin merajalela nih sekarang gua nemu bot di setiap sisi ya di setiap sisi ini pasti ada bot dan bangsatnya bangsatnya nih nih manusia-manusia kebajingan ini yang rusak harga gathering ya ya mungkin gua ngebuat video ini karena gua ngerasa gua manual loh masa iya gua marketnya rusak gara-gara yang ngebot ngebot kan nggak lucu kan dan gua sekali lagi minta bantuan kalian ya kalau seandainya kalian nemu bot kalian buat video kalian report kalian follow up ya jujur di Albion West juga ada yang ngebot ngebot tapi gua ngerasa entah kenapa di Albion server is ini yang ngebot nih jauh lebih banyak daripada di Albion West ya Apakah developernya gua nggak tahu ya developernya sama atau enggak cuman gua ngerasa kayak penanganannya di Albion West sama di Albion is ini beda banget sumpah gua hampir nemu dari tadi tuh gua gathering ada kali 10 10 sampai 15 biji gua ngeliat orang ngebot kata gua anjing anjing kata gua gua capek-capek gathering tinggal atu tinggal dua harusnya jam segini itu kagak ada yang gathering sumpah harusnya enggak ada yang gathering isinya bot semua Aduh palingan yang bener-bener normal tuh cuman 2% 5% lah gua enggak tahu berapa persen cuman intinya enggak banyak lah harusnya gua kenyang pagi-pagi gua yang apa gathering ya kan ini malah sama bot saingannya kinkel kuda emang ngebot udah pokoknya kalau kalian nemu eh yang ngebot ngebot ciri-cirinya yang pertama biasanya dia pakai Ox tapi enggak melalui pakai Ox tapi satu hal yang pasti di jalan itu ngadet-ngadet ya begini nih tek 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 tapi sekarang udah ada yang canggih Nah biasanya orang kalau misalkan dia ngebot dia tuh pakenya A begini Nah tapi mungkin sekarang tetep ada klik-kliknya begini sampai sekiranya dapat monik monedia dan hebatnya lagi tahu nggak canggihnya punya lagi dari bot ini apaan dia bisa tahu Kak di kalau dia bakal dapet atau enggak dan bangsatnya lagi dia bisa pulang sendiri cok jadi lu pikir dia tuh disini doang selamanya enggak dia pulang ke kota gua enggak tahu dia naruh dimana dia pulang ke kota naruh sendiri barangnya eh belum lagi di tier 4 di tier 2 itu krusial banget buat newbie ya kan kalau orang-orang yang baru main kan lumayan itu silvernya ya kan ini buset tiar 4 tiar 2 kemonya Albion SBI please eh berantas nih yang namanya buat gua ngerasa risih banget ya ngerasa risih banget sumpah mana lagi nih biasa daerah-daerah sini gua nemu nih nah ini bukan mana lagi nih Aduh Ya Allah padahal yang gathering ini enggak banyak ya bisa dihitung jari lagi coyang yang gathering di jam-jam hit ada kulit sekarang tuh jam 947 bisa dihitung jari yang yang geteng di jam segini ini ini malah Aduh ampun nah ya 42 cok ya saking banyak yang ngebot ya saking banyak yang ngebot sampai 51 eh lima polos tuh tinggal tinggal satu doang tinggal dua lah nah saya sendiri gua tecok nah ini buat nih pasti nih nih jadi ciri buat tuh pasti pakai Ox ya bahkan kemarin gua ngeliat orang ngebot udah tiap tujuh laning dan durabilitas ini pasti rendah ya reportnya gini aja sebenernya udah pernah buat juga ya reportnya tapi ini gua khususkan untuk SBI dan ini akan gua report ke SBI video gue yang ini so kalau kalian nonton juga thank you very much dan tolong dibantu SBI untuk membantu ya soal itu saya gua ngerasa SBI di Asia ini lebih lebih noob daripada SBI di US Apakah mereka berbeda atau enggak I don't know tapi ini sebenarnya kritikan buat SBI ya gua sayang sama Albion dan bukan berarti gua nggak sayang terus gua ngehina-hina Albion no gua karena gua kayak gini karena gua sayang sama Albion dan ya walaupun ini jatuhnya gua yang ngerasa terusik juga ya gua jadi ngerasa kayak anjinglah ap sekarang jadi 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 apa jadi susah untuk gathering pagi enggak ada jam hampir 24 jam full ketemu bot enggak ada jam enggak ada jam tertentu di yellow zone yang enggak sepi ya walaupun mungkin akan ada yang bilang Bang emang di elusion kan kagak pernah sepi eh ke atas siapa di elusion tuh ada jam sepi ketika lo lagi kenyang-kenyangnya kenyang-kenyang itu dapatnya minimal dua atau tiga nah ini kenyang-kenyangnya lu ya kenyang-kenyangnya itu jam-jam segini kenapa orang-orang tuh masih pada kerja ya kan masih pada kerja lalu bisa manfaatin orang-orang yang misalkan yang freelance yang ya apa namanya yang ngegojek atau yang ngegrep atau semacamnya itu bisa manfaatin waktu luang ini lihat nih gua Aduh gua ketemunya tinggal atuh Aduh ya Allah mana lagi nih biasa daerah-daerah daerah sini ada nih tuh kan ada kan daerah-daerah sini ada nih cok detir lima anjing tuh patuh 3.000 tahi kali tuh ada lagi cok hai 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 jadi kering ini bener-bener jadi kering ini udah 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 refining susah ya kan ditambah lagi bot kayak telek udah lah kalau lo males gathering udah lo pvp nggak usah nyari dari gathering tai lah anjing sel banget gua harusnya bisa dapet 2-3 malah udah dapetnya satu satu nah ini ciri-ciri buat nih tuh padahal kagak ada orang eh kagak ada orang kagak ada mob dan dia pasti pakai dagger pasti pakai dagger durability nya pasti rendah bahkan yang harusnya jain staknya jain staknya isinya empat ini cuman dua cok gila enggak tuh Hai udah deh Oke kita aja sih untuk video kali ini kepanjangan juga video gue ya sorry tuh saya eh sekali lagi gua mengingatkan kalian tolong kalau ketemu lu buat kalau perlu di HP lu kopas ya lu ketikin ini aja ya use using script auto getting dajjal atau apakah lu belakangnya ya lu giniin lu report ya terus lu buat video terus kalau emang lu mau di follow up pingin gua laporin videonya ya lu kasih aja linknya ke gua di YouTube kalau emang lu malas laporin ke SBI nya ntar gua langsung laporin ke SBI ya Oke gitu aja sih thank you banget udah menonton sekali lagi gua kesal sekali dengan namanya buat gara-gara buat kintil kuda ini ya gua jadi enggak bisa farming dengan enak enggak ada jamu enggak ada jam-jam yang enak sumpah enggak ada jam-jam enak lagi di yellowzone dan mungkin ini akan lebih parah lagi buat orang-orang yang ada di yellowzone selain skinning apalagi fishing ya itu visi gua yakin banyak banget itu yang ngebuatnya yakin gua eh goblok malah nggak kena coi udah gitu aja sih ya thank you banget udah menonton sampai akhir tolong bantuannya ya sekali lagi ya tolong bantuannya sekali lagi tolong bantuannya ya oke bye-bye